Pria ini sebut istri mirip gelandangan karena oga berdandan, auto dirucak warganet. Selama pandemi, tidak sedikit orang-orang yang harus bekerja dari rumah. Akibatnya, kebanyakan memilih untuk tampil santai hingga jarang berdandan. Melangsir desang seorang pria membagikan curhatan baru-baru ini. Pria tersebut mengeluh karena sang istri tidak lagi berdandan. Lewat curhatan di Reddit, pria ini menulis jika istrinya dulu rajin berdandan dan menggunakan baju layaknya model. Namun, setelah pandemi melanda, sang istri tidak lagi memendulikan penampilan karena harus bekerja dari rumah. Sebaliknya, istri pria ini memilih untuk menghabiskan hari dengan kaos, celana pendek, celana olahraga, atau pihama saja. Ini mengganggu ku karena aku suka punya istri yang cantik. Tapi, aku menyadari ini akan berubah jika dia kembali bekerja dari kantor. Lanjut pria tersebut. Meski begitu, istri pria ini ternyata tetap melakukan pekerjaan dari rumah meski sebagian kantor sudah dibuka. Dia tak lagi memakai gaun, kemeja yang imut, rok make up, atau berdandan seperti sebelumnya. Sebagai tambahan, istri pria ini juga tak lagi repot-repot melakukan waksin dan bersyukur. Sang istri juga merasa berdandan hanya membuang waktu. Hubungan pasangan suami istri ini berakhir memburuk ketika si pria ingin mengajak istri makan malam di luar. Namun, sang istri menolak karena dirinya sedang malas bercukur dan ingin menikmati waktu yang nyaman di rumah. Di sisi lain, pria ini pun marah karena istri menolak berdandan. Namun, sang istri balik berargumen jika suaminya hanya suka pada penampilannya saja. Aku memberitahu istriku jika aku lelah tinggal dengan seorang wanita yang mirip kelandangan. Lanjutnya, sejak insiden tersebut pasangan ini pun tidak lagi berbicara. Namun, alih-alih mendapat saran dari warganet, pria itu malah dikecam. Terima kasih telah menonton!